Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas ya, di video kali ini mau ngasih info atau tutorial cara mainin game yang kemarin gue mainin ya, atau yang kemarin gue bikin kontennya yaitu Cakes Arthur Legends Arise. Yang sekarang masih tahap early access, untuk mobile ya early access hanya bisa diakses di Playstore Kanada ya teman-teman. Nah, ini ada caranya, caranya simple, nggak perlu pakai VPN dan segala macemnya, teman-teman tinggal download aja APK Pure ya, cari aja di Google gitu ya, APK Pure dari browser teman-teman, APK Pure, terus teman-teman download APK-nya, simple aja, setelah download APK-nya teman-teman tinggal cari aja, ini ya, Kings Arthur Legends Arise. Kita tinggal ketik aja disini, King Arthur, gini aja keluar seharusnya sih, King Arthur, King Arthur Legends Arise, terus versinya pastikan yang 0,9 ya teman-teman, disini teman-teman hiraukan aja, kalau yang bilang ini cuma bisa Kanada, ini hiraukan aja sih teman-teman, ini bisa kok ya. Teman-teman tinggal pencet install aja, size-nya 1,2 giga lah untuk di mobile ya teman-teman, nggak gede juga kok, kalau untuk di PC memang agak besar ya, 8 giga, tapi ya untuk mobile standar sih ya game-game jaman now, sekarang gue nggak tau sih nanti di endgame-nya download-nya berapa, nanti kita cek lagi ya teman-teman ya. Ya teman-teman, download-nya udah selesai, kita pencet install aja, lalu install-nya udah selesai, kita tinggal pencet open aja sih teman-teman ya. Nah ini kita udah di game-nya ya teman-teman, ini kita diminta login teman-teman bisa bikin Netmarble ID atau kalau udah punya Netmarble ID boleh, atau mau pake Google, ya Google akun Google atau apapun itulah boleh ya teman-teman, atau kalau mau itu mau re-roll misalkan ya pake guest dulu lah gitu ya teman-teman ya. Nah di dalam in-game-nya masih ada size 1,7 teman-teman, berarti total kurang lebih 3 giga ya teman-teman ya. Nah ini download-nya udah selesai ya teman-teman, tinggal kita login aja, tinggal kita masuk aja ya sebagai guest. Nah ini kita udah di in-game teman-teman, udah bisa main ya. Fix ya teman-teman, selamat mencoba, kalau gitu gue pamit undur di dulu, terima kasih yang udah nonton, see you in the next video, bye-bye.